Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas menjalankan aplikasi Open Board di Linux Desktop. Caranya sudah saya berikan di deskripsi, tinggal dibaca saja. Untuk menjalankan aplikasi ini, kita tinggal klik App Image-nya. Nah ini sebagai contoh saya akan menggunakan game Street of Rage yang awalnya dikembangkan oleh Sega. Game ini sangat berhasil ya di tahun 90-an. Dan yang saya jalankan ini versi komunitas yang dikembangkan oleh FGamer. Dan game ini sudah ada versi 4-nya dan sangat laku di Steam sampai terjual 2,0 juta unit. Nah ini sangat nostalgic banget. Street of Rage-nya persis yang saya punya di Sega. Nah ini kan tampilannya nampak kecil. Nah untuk memperbesarnya itu kita masuk ke option, pilih video. Nah disini kita bisa scale, kita scale-nya kita naikkan sesuai dengan ukuran resolusi layar ya. Nah ini kan nampaknya kurang begitu bagus. Nah kita bisa pasang filter, kita bisa pakai iPhone Mami yang paling saya suka. Nah disini juga kontrolnya kita bisa atur, bisa diatur hingga 4 pemain. Bisa pakai keyboard dan gamepad. Nah disini yang versi komunitas ini juga ada extra menu-nya. Kita bisa atur tingkat kesulitannya, jumlah live-nya dan segala macam. Nah kita akan mulai aja gamenya. Nah kita mau mulai gamenya baru. Kita ada versi arcade-nya. Nah dia ada 2 bonus game lain kalau kita telah selesai dari game ini. Ada versi survival sama rebellion. Nah kita akan mulai. Saya akan memilih karakternya Axel. Favorit karakter yang saya sering pakai. Nah kita pertama bisa memilih router. Routernya ada 2. Nah ini untuk router Street of Rage yang kedua. Saya nggak mau, saya mau yang router yang satunya. Nah ini Street of Rage yang ketiga. Routernya kita pilih Yes. Ya. Ya ini persis banget yang seperti yang dulu. Ya. Ini game ini tampilannya cukup bagus ya. Dan engine-nya karena sering diperbarui. Tuh dia ada jurus barunya. Jadi game ini juga kita bisa modifikasi sendiri ya. Ini kelebihan dari open board. Nah itu tinggal dipelajarin aja. Itu ada di channelnya, developernya Muhammad Malik. Nah silahkan kalau ingin mencoba merubah game ini. Atau membuat game biter yang lain. Bisa belajar dari open board ini. Oke itu aja video dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.